Kenapa lablah puluh persen orang sulit mengendalikan amarah? Tenang. Ada cara untuk mengatasinya. Marah itu wajar, tapi kalau berlebihan bisa menyakiti diri kita dan orang yang kita sayangi. Tarik napas dalam-dalam, lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Bayangkan tempat favoritmu, pantai, hutan, di mana saja yang membuatmu merasa tenang. Fokus pada detailnya, suara ombak, gemeri sik daun. Sekarang, hitung sampai sepuluh, pelan-pelan. Rasakan ketegangan itu meredah. Saat kamu merasa lebih tenang, pikirkan apa yang memicu amarahmu. Apakah itu sepadan? Seringkali kita sadar tidak. Ingat, kamu memegang kendali. Kamu punya kekuatan untuk memilih ketenangan daripada kekacauan. Latih langkah-langkah ini setiap hari. Dan sebentar lagi, kamu akan menyadari amarah tak lagi menguasai dirimu. Kamu pasti bisa. Tetap tenang, tetap kuat, dan temukan kedamaianmu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe untuk tips lainnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.